Dalam perdebatan, dalam pandangan realisme melihat perang dunia dan tatanan dunia, perang dunia satu dan perang dunia dua tentu memberikan pengaruh atau memberikan juga gagasan yang dapat kita sebut sebagai sebuah unitary aktor. Dalam gagasan realisme bahwa negara sebagai unitary aktor tentu mempunyai banyak implikasi dalam relasi antar negara dalam hubungan internasional itu. Tidak terkecuali di dalam kerangka hubungan baik politik, diplomatik, ekonomi, ataupun kultural, sosial itu memberikan pengaruh besar bagaimana sebuah negara menjalin hubungan dengan negara lain tanpa melihat pada batasan-batasan yang ada. Tentu ini merujuk pada Wismalian State, konsep kedaulatan negara. Kalau di realisme, kita melihat bahwa ada yang namanya terkait dengan animal instinct, atau kita juga mendengar terkait dengan hoops ataupun works, terkait social structure. Bagaimana struktur sosial itu kemudian membentuk perilaku-perilaku negara ini yang didasarkan atas pemikiran-pemikiran dari seorang pemimpin, presiden, bernama manti, dan raja. Dalam Perang Dunia I, kita tahu bahwa ada banyak konstelasi politik yang mengedepukkan pada pemimpin raja-raja di negara-negara Eropa. Dalam konteks fisiologi, terus kemudian dalam... Saya kira ini ya, sudah ada semua ya, sudah saya masukkan semua itu ya. Untuk yang join-join semua itu sudah kita masukkan. Ini sampai 300 orang bisa ya. Silahkan join saja. Jadi kalau di Perang Dunia I, Perang Dunia I itu kita melihat ada banyak konstelasi politik, gagasan-gagasan dari egoisme sebuah pemimpin, sehingga terjadi Perang Dunia I, kerjaan-kerjaan di Eropa tentunya. Kemudian Perang Dunia II juga seperti itu, melihat pada gagasan daripada manusia sebagai humanitari aktor, sebagai aktor yang paling berpengaruh karena membawa peranan-peranan kepentingan-kepentingan negara, yaitu dalam bahasa Hobbes maupun Walsh, itu adalah kepentingan nasional. Nah, ini memberikan sebuah alur berpikir bagaimana kita sebagai pesudu di HI melihat bahwa Perang Dunia II itu ternyata mempunyai pengaruh besar. Pengaruh besar bagaimana kita melihat objektivitas di dalam, misalkan melihat negara-negara Skandinavia, melihat Great Britain, kemudian melihat kerajaan di Jerman, kemudian di Denmark. Nah, ini memberikan pengaruh-pengaruh besar. Bagaimana kemudian kita melihat idenya. Idenya dari mana peperangan itu? Oh, dari negara. Bagaimana kemudian kalau kita lihat dalam perspektif liberalisme? Perspektif liberalisme, kalau kita lihat gagasannya, mungkin nanti kita perdalam di THI, bahwa liberalisme itu mengangkar pada kebebasan, yaitu freedom. Kalau kita lihat lagi dan kembali, teman-teman mungkin sudah baca beberapa referensi terkait dengan gagasannya, The Wealth of Nations, Adam Smith, kemudian di situ David Ricardo, terkait dengan Invisible Hand, bagaimana negara-negara dunia memandang, negara-negara dunia memandang bahwa keputusan pasar adalah hal terbaik untuk teman-teman. Melihat negara-negara kalau sudah masuk pasar, itu artinya secara tidak, apa namanya, secara tidak, secara keniscayaan, atau bukan keniscayaan, secara otomatis itu dapat membantu, dapat membantu melegalkan, meluruskan. Pak, permisi, Pak. Ya? Apa ya? Ini kapasitasnya maksimal 100 saja, Pak. 300 ya? 100, Pak. Tidak bisa, yang lain mau masuk, tidak bisa, karena kapasitasnya maksimal bisa masuk, Pak. Itu ya? Saya itu beli, Tidak bisa, ya? Tahu di Telkomsel itu ya? Education itu, ya? Itu kan 300 itu. Tidak bisa, ya? Tidak bisa, ya? Tidak bisa, ya? Tidak bisa, ya? batas ratus ya batas ratus ya yaudah deh kita teruskan aja nanti teman-teman yang lainnya gabung nanti aja ya nanti saya buka lagi untuk kelasnya ya biar ini cepat aja 100-100 dah cukup lah itu soalnya di sini di telekomsel itu 300-300 iya itu nantilah nanti saya cek lagi tapi kita teruskan ini dulu ya jalan eh teman-teman sabar nanti yang lainnya nanti saya buka lagi ya kita gantian aja apa Oke kita lanjut bahwa kalau kita lihat gagasan liberalisme tentang the freedom gitu ya kebebasan-kebebasan negara kebebasan kita berpikir kebebasan kita untuk menyampaikan suara kebebasan kita untuk berrelasi diantara aktor-aktor internasional tentu ini sebagian besar orang haji pasti akan mengarah kepada Adam Smith ya the world of nations ya bagaimana negara-negara melihat kerangka besarnya terkait dengan membangun sebuah kesejahteraan di negara-negara yang berdaulat itu the liberal system are free export 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 nah dalam konteks liberal gitu ya bahwa sistem atau gagasan tentang liberalisasi itu ya terkait dengan export dan import saja gitu ya kalau kita lihat dalam aspek ekonomi ya atau ternyata gagasan terkait Adam Smith ya bagaimana mensejahterakan negara-negara yang berdaulat itu tentunya bukan hanya pada faktor ekonomi saja tapi juga ada join yang namanya politik-join politik kepentingan gitu ya mereka share kepentingan nasional gitu apa inginmu dan apa kita ya artinya disitu kalau kita substitusi bahwa export dan importation import gitu ya dan kemudian ada yang namanya kepentingan nasional maka disitu yang terjadi adalah apa benefit ya keuntungan-keuntungan nah keuntungan inilah yang diinginkan oleh orang-orang liberal gitu ya jadi semua gagasannya semua gagasan daripada orang-orang liberal ya kita kerjasama harus saling menguntungkan nggak mau kita saling merugikan nah keuntungan itu untuk kesejahteraan apa untuk kesejahteraan negara masing-masing gitu ya kemudian with the liberal system women would be prevent but very few countries have adapted ya tapi ternyata kalau kita lihat di dalam perkembangan gagasan tentang liberalisme gitu ya bahwa sistem liberal gitu ya yang katanya tadi untuk kesejahteraan gitu ya yang kesejahteraan ketika mereka bekerja sama ternyata tidak menurut diterima oleh negara-negara dunia karena ada banyak faktor ideologis dan faktor historis yang membentuk mereka gitu ya nah makanya bagi negara-negara Eropa gitu ya kalau teman-teman cari buku-bukunya referensi negara-negara Eropa atau orang-orang Barat pasti bahwa liberal itu sangat menguntungkan bagi mereka pasti akan mereka confirm itu gitu nah ini kan akan berbeda opposite dengan negara-negara negara-negara yang tidak liberal gitu ya di dalam Adam Smith pun ya di dalam opponent with labor market gitu ya jadi bahasanya Adam Smith itu kan biarkan negara semua negara yang tidak mempunyai kekuatan maupun mempunyai kekuatan besar biarkan ketika mereka bekerja sama mereka akan menentukan langkah dan keuntungan masing-masing tetapi dalam strata internasional dalam bukunya Emanuel Wall Street tentang sistem dunia gitu ya bahwa ada negara kaya ada negara yang tengah ada negara miskin mereka mempunyai derajat yang berbeda-beda sehingga di dalam konteks ekonomi ya dioponen dengan gerakan-gerakan buruh makanya ada munculnya partai-partai buruh gitu ya nah ini menjadi opposite dengan beberapa gagasan liberalisme ya tetapi tentu kita kalau kita bisa bicara liberalisme artinya kita bicara terkait dengan negara-negara barat kita mengacunya kepada negara-negara Eropa gitu ya nah bagaimana negara-negara yang non-Eropa gitu ya nah itu ada pembahasan yang lainnya gitu ya at the core of Smith idea of liberal principle is the idea of natural liberty ya jadi kebebasan dalam gagasannya Smith ya terkait dengan way of nation itu bahwa prinsipnya adalah ya kebebasan secara alami gitu ya kebebasan secara natural kebebasan yang semuanya harus dimiliki oleh banyak negara gitu karena apa karena sistem di dalam internasional itu yang dikatakan anarki ya kamu kalau mau masuk ke dunia yang anarki yaudah kita bekerja sama sama lain sehingga anarki itu nanti tidak bisa menggerus kepentinganmu tidak bisa menggerus apa namanya resoursemu ya katakanlah seperti itu gitu kan nah makanya yaudah kalau kamu ingin negaramu sudah terang meningkatkan ekonomi yaudah masuk ke sistem dalam kami liberal gitu ya Nah all system either of reference or of restrain therefore being just populated taken away office of system-system simple system natural liberty bla 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 ya he does not violate the flow the law of justice ya bla 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 any other men or order of men gitu ya jadi kalau teman-teman baca dan artikan disitu dalam gagasannya pun Adam Smith bahwa gagasan terkait dengan natural liberty itu ya kecenderungannya tidak akan apa namanya tidak akan ada namanya kekerasan-kekerasan atau kecenderungan itu akan menghindari konflik kecenderungan akan menjadi pencegah terjadinya sebuah konflik gitu ya kompetisi-kompetisi itu ya kompetisi sehat bagi mereka secara bebas ya kamu punya apa kita berjualan dengan apa gitu ya maka dari itu dalam gagasan liberalisme selalu melihat pada bagaimana perilaku negara itu kita mereka bekerja sama nah kalau kita lihat pada liberalisme di negara-negara Eropa pada perang dunia 1 maupun perang dunia 2 yang terjadi apa oh kalau perang dunia 1 itu ke gagasan tentang liberalisme itu antara antara pergerasan dari perang dunia 1 ke perang dunia 2 mereka melihat bahwa kehancuran-kehancuran akibat perang itu seharusnya dilakukan oleh negara-negara untuk ini ya apa namanya untuk menciptakan sebuah kesejahteraan bersama ya maka disitu muncullah gagasan terkait dengan komunitas-komunitas apa namanya komunitas-komunitas sosial ya yang sekarang menjadi Uni Eropa tadi ya repot tadi ya jadi gagasan liberalisme ini ngakarnya dari sana itu kan nah bagaimana mengakarnya dari sana ya karena mereka melihat bahwa kehancuran-kehancuran akibat perang itu sangat benar-benar memberikan pengaruh besar terkait bagaimana masa depan negara-negara kami khususnya negara-negara Eropa sehingga yang mereka lakukan adalah yaudah kita mau tidak mau kita bekerja sama satu sama lainnya gitu kan nah ini secara lugas gitu ya bagi penganut liberal ya kalau kamu mau sejahtera ikuti gagasan tentang liberalisme gitu ya nggak tahu teman-teman nanti ini ya cek sendiri gimana sih liberalisme itu apakah teman-teman setuju atau tidak gitu kan nah oke oke kemudian the liberal world order throughout the 20th century ya dapat per 20 artinya sudah masuk ke perang dunia 2 gitu ya bagaimana reinance bagaimana proses industrialisasi kemudian mengunculkan gagasan-gagasan apa itu pembagian-pembagian kelas-kelas ya khususnya kelas-kelas sosial gitu ya how it coincide with the American rise in the international system nah dari sinilah ketika perang dunia 2 itu muncul saya katakan tadi ada pergeseran ya perang dunia 1 diantara perang dunia 1 dan perang dunia 2 ada pergeseran kemudian muncullah Amerika sebagai sebuah penolong ya bahasanya adalah penolong kalau bahasa saya penolong apa penolong bagaimana negara-negara ini gitu ya negara-negara ini negara Eropa membutuhkan pertolongan tolonglah kita gitu karena dulunya karena perang apa perang antar kerajaan itu karena material maupun non-material itu sudah hancur lebur kemudian Amerika datang memberikan bantuan oke kamu kita bantu blablabla dan sebagainya teman-teman bisa temukan bukunya di global politik gitu ya nah kemudian bagaimana development occurred in tripes ya kalau kita lihat itu ada tiga fase di dalam kemunculan Amerika Serikat ketika melihat negara-negara Eropa hancur ya itu dengan salah satunya gagas tentang liberalisme itu ya diantara 1917 sampai 1945 gitu ya untuk sebagai word power gitu ya 1945 artinya sudah perang dingin mau berakhir gitu ya kemudian dari 1945 sampai 1991 gitu ya United States stood as one of two super power gitu ya ini sudah masuk pada dinamika-dinamika bagaimana Amerika Serikat apa namanya sudah menekan ya Uni Soviet pada waktu itu gitu ya tapi kita nggak pernah tahu posisinya seperti apa sih apakah pada waktu Berlin runtuh gitu kan nah itu kan ada beberapa pergeseran yang kemudian membawakan gagasan-gagasan liberalisme itu kemudian memunculkan si Amerika Serikat ini sebagai negara power ya yang powerful gitu kan kemudian dimulai 1991 kontinus ya sampai dengan sekarang what shall super power and supporter of the liberal world order maka dari itu yang pertama kali siapa dalam gagasan tentang liberalisme gitu ya kalau di Adam Smith mereka bicara bahwa gagasan itu sebetulnya sudah ada sejak peran dunia satu gitu ya bahkan dikerasakan sudah ada tapi baru pertama kali kental-kentalnya ketika Amerika Serikat menyuarakan itu ya udah kalau teman-teman di Eropa itu negara-negara barat sudah hancur lebur oke kita berikan jadi hadirnya peran dunia itu sudah kurang dunia satu itu sebenarnya Amerika Serikat belum manu ya apa namanya belum itu campur gitu kan tapi setelah itu melihat itu dia mengambil ya istilahnya menjadi pahlawan gitu ya bahwa bahasa saya menjadi pahlawan untuk oke kita bantu gitu ya tapi dalam konteks ini ada gagasan-gagasan liberalisme yang munculkan sampai dengan sekarang mereka menjadi tolak ukur bahwa negara yang liberal tapi faktanya gitu ya kalau kita lihat liberalisme di Amerika Serikat juga tidak benar-benar liberal benar-benar hyper liberal gitu ya karena ada banyak kebijakan-kebijakan yang mereka ini kan apa namanya yang mereka apa istilahnya yang mereka denial ya mereka reject gitu ya misalkan tentang kebijakan kulit kulit ya warna kulit itu kan nggak selesai-selesai dalam konteks sosialnya gitu ya kemudian the historical environment and policy makers decide directly save the emerging world order and the system things bla 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 force response partners gitu ya jadi kalau kita lihat ternyata mengarahnya bukan hanya pada pengaruh kepada aktornya tapi juga kepada bagaimana lingkungan environment kalau bahasa di politik internasional atau politik global itu adalah apa namanya miliu gitu ya bagaimana miliunya bagaimana environment-nya lingkungan mereka di dalam membuat kebijakan nah bagaimana kebijakan-kebijakan nah disini mulai dari 1991 sampai sekarang ya miliunya kebijakan itu mengarah kepada kebijakan yang liberal ya pembebasan pajak gitu kalau misalkan teman-teman lihat ada free trade area gitu kan ada pembebasan pajak pembebasan tarif dan sebagainya gitu ya itu sudah menjadi gagasan bagaimana kebijakan negara itu juga harus bisa liberal untuk mendukung gagasan-gagakan liberalisme dalam sebuah negara dan atau bahkan di sistem internasional ya nah wujudnya apa nah wujudnya ada nanti ya creating and maintaining the liberal world order was an active project in the United States and its liberal lain partner want to see liberal bla 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 pasif jadi untuk mengelola dan menciptakan sebuah dunia yang liberal gitu ya mereka harus aktif aktif apa ya itu bekerja sama bekerja sama kalau mereka mau survive ya kamu harus bekerja sama agar saling tolong bantu tolong menolong tolong bantu ya tolong menolong gitu ya dalam bahasa liberalisme kalau ingin survive dalam dunia yang anarki ini sistem anarki ini kamu harus bekerja sama dong ya kalau di dalam bahasa realisme ya kamu harus alliance agar tidak diserang negara lain gitu kan kalau di dalam liberalisme menegasikan itu menegasikan bahwa penyerangan negara lain jangan ya jangan liberalisme hanya untuk melihat pada gagasan bagaimana kita menjadi kesatuan sistem yang harmonis ya dengan kerjasama satu sama lain karena perang itu merugikan ya itu bagaimana ininya pandangan-pandangannya realisme gitu ya realisme liberalisme gitu kan nah ini yang perlu dilihat ya kalau teman-teman misalnya baca bukunya smith world's hard work gitu kan apa world's train gitu kan pasti akan bicara itu semuanya kemudian next liberal world order is an ideologian order based on liberal ideas value that include open free trade area free trade ya liberal democratic governance universal human rights ya collective security international institution and the rule of the law gitu kan nah kalau kita lihat di sini artinya yang saya singgol tadi ya keteritakan tadi bahwa world order di dalam konteks liberalisme adalah ideological order ya makin besar cakupannya legitimasi ke masyarakat internasional maka akan semakin berpengaruh negara-negara itu untuk melihat gagasan-gagasan liberal ya meledali nilai-nilainya seperti free trade liberal democratic governance universal human rights ya sampai dengan rule of the law gitu kan nah ini adalah cakupannya ya cakupannya liberalisme jadi liberalisme menekankan di dalam policy maker dalam sebuah kebijakan itu ada itu mereka harus menekankan itu ada free trade-nya ada collective security-nya gitu ya artinya collective security disini bukan pada realisme untuk offense ya tetapi lebih kepada mencegah ya preventing action gitu kan nah ada human rights itu harus dilihat kalau di dalam liberal ya karena apa realisme tidak melihat pada human rights ya tetapi pada action tuh ya nah kalau di liberalisme ini human rights harus di ini karena apa idenya adalah ketika banyak perang itu yang dilakukan oleh realisme tadi gitu kan ini jadi memonjol ya nggak bisa kita we don't have rights to kill people gitu kan nah ini human rights baru muncul ya nah kemudian disini ya state will have to decide what to keep and how to defend adapt and control liberal world order institution regulation in the changing international system jadi negara-negara harus memutuskan jika Anda mau tidak diserang negara lain Anda harus bekerja sama dengan saya buatlah kebijakan-kebijakan yang liberal gitu ya buat kebijakan yang membuat Anda untung ya kebijakan yang membuat Anda dan teman Anda ketika bekerja sama itu menjadi untung makanya disitu disini dalam liberalisme how to defend bagaimana untuk bertahan diri dalam konteks world order ini ya itu adaptasi ya kemudian harus continue liberal world order harus meneruskan gagasan tentang negara-negara liberal ya dengan institusi yang liberal juga dengan regulasi-regulasi yang liberal di dalam sistem internasional nah bentuknya apa nanti saya ceritakan saya contohkan lagi ya kemudian promotion of policy and institution that create the liberal world order jadi untuk mendukung adapt ya kemudian continue liberal regulations yuk loh ini gimana ya kok sudah ini ya kok tidak bisa di ah telekomsel ya kok membohong itu coba lah nanti habis ini kayaknya ganti ke jimit aja ya rugi saya beli zoom di telekomsel ini ya ah dari mana saya tadi ya nah promotion of policy institution ya that create the liberal world order jadi gagasan-gagasan tentang regulasi dan perubahan sistem internasional yang liberal tadi sudah dipromosikan ya mereka bekerja sama harus membawa agenda-agenda daripada liberalisme gitu ya kemudian itu dapat dilihat dari mana kalau kita lihat dari fasenya disitu ada world of vision ya tentang perang dunia satu promote collective security democratic self-determinant ya kemudian sampai dengan Paris Peace ya conference ya terkait dengan 14 point the peace of treaty ya dari Wilson ya world of vision ya kemudian sampai dengan Joseph Atlantic Charter ya terkait dengan pembentukan rezim-rezim ekonomi itu dulunya ada namanya GATT ya the general agreement of tariff and trade ya GATT kemudian ada monetary fund kalau sekarang itu ada World Bank gitu ya kemudian kalau GATT tadi ada sekarang adalah WTO ini adalah bentuk-bentuk dari bagaimana mempromosikan liberalisme di dalam kerangka world order ya melihat peperangan-peperangan itu kemudian diubah secara menyeluruh dengan gagasan-gagasannya dengan kerjasama ya dengan kemudian kerjasama ekonomi collective security gitu kan kemudian dengan berbagai cara memasukkan gagasan atau ideal liberalisme itu ke siapa ya ke kebijakan negara masing-masing gitu ya kebijakan luar negeri kebijakan dalam negeri gitu kan policy maker tadi ya itu harus ditanamkan jika tidak ditanamkan ya teman-teman akan melihat bagaimana dinamika perang dunia satu dulu yang lebih restrik ya lebih di ini kan apa namanya lebih di apa ya istilahnya lebih tertekan gitu kan sehingga case-nya terjadi kalau kita lihat pada sistem internasional yang ada nah liberalisme melihat itu nggak bisa dong kalau kita seperti itu ya kita bagaimana menangani ketidakpastian di dalam sebuah apa namanya di dalam sebuah kerangka sistem yang internasional yang anarki ini gimana gitu kan ya udah kita bekerja sama saja ya dengan menerapkan nilai-nilai jadi seperti hanya ideologi ya teman-teman kalau menerapkan misalnya teman-teman oh saya itu nasionalisme saya itu adalah panca silais gitu ya bagaimana menerapkan kita menjadi orang yang nasionalisme yang panca silais itu ya menerapkan dari lima panca tadi ya apa namanya nilai-nilai dari Pancasila tadi ya ketuhanan yang maesah terus kemudian ada banyak kerakyatan yang dipimpin dan blablabla itu ya teman-teman harus seperti itu sama dengan halnya gagasan tentang liberalisme tetapi lebih mengikat karena apa negara yang baru maksudnya ya negara baru itu harus di install demokrasi dengan gagasan liberalisme itu kebijakannya juga harus liberal ya kebijakannya harus liberal sehingga dalam hal ini ya menuntut negara-negara yang liberal yang liberal demokratik tadi semua bermuntulan gitu ya nah teman-teman bisa cek ini ketika Amerika Serikat invasi kemudian memprapuranakan negara yang diinvasi tadi kemudian mereka membuat apa misalkan negara boneka bagaimana negara bonekanya yang bonekanya yaitu di install dengan sistem demokrasi bagaimana kemudian demokrasi setelah di install ternyata masih geos nah teman-teman bisa mengecek gitu ya mengecek validitas-validitas isu validitas fakta yang terjadi di dalam pandangan-pandangan liberal demokratik ini gitu ya oke kemudian rush from regional power to world power to superpower ya kemudian kita lihat kalau teman-teman suka baca DHI itu ada namanya Francis Fukuyama ya terkait dengan the end of history of the last man gitu ya kalau kita lihat bahwa gagasan dari kekuatan regional menjadi kekuatan dunia bahkan kekuatan super power mereka melihat pada gagasannya terkait dengan liberal internationalist ya yang melihat pada international system siapa liberal internationalist tadi itu adalah WTO tadi ya kalau dalam bahasa kita DHI itu sebagai sebuah rezim karena apa rezim itu adalah mengikat jika tidak apa namanya jika tidak apa namanya itu ya tidak mematuhi para aturan ya di dalam WTO dia akan di punishment ada punishment and rewardnya gitu ya nah makanya Francis Fukuyama di dalam bukunya the end of history of the last man ya pemenang perang sesungguhnya adalah ya Amerika Serikat dengan gagasan-gagasan liberal democracy ya dia mengatakan the best method to constructing the state gitu ya jadi untuk membuat sebuah negara yang paling bagus ya di dalam bukunya Francis Fukuyama di Amerika Serikat contohnya gitu ya nah menerapkan liberal democracy ya selain itu ada one of the norms the responsibility protect ada namanya R2P gitu ya tapi sekarang sudah enggak ini ya R2P ya asal that the international community has responsibility to intervene when state pilot their citizen and human rights nah ini akan merikan paradok ya jadi salah satu di dalam liberal democracy itu di dalam sistem internasional anarki itu negara-negara harus menerapkan R2P ini responsibility to protect negara lain jika ada negara lain yang intervensi dan melukai dan membunuh di negara lain itu artinya apa namanya melanggar kedaulatan kita harus juga merangi negara itu yang membunuh itu pada faktanya ternyata R2P ini juga disalahgunakan oleh Amerika Serikat di Rwanda kemudian ada di Afrika Afrika mana ya tersewanda terus satunya apa namanya saya lupa kumat atau apa ya saya lupa ya nah itu adalah ternyata paradok di Iraq paradok di Syria itu paradok gitu ya R2P ini what's the problem gitu kan nah ternyata ini hanya cuma akal-akalan kalau di dalam kritiknya tentang si Francis Bukoyama ini ya yang mengukuhkan bahwa ya the best way to constructing the countries, the state the best method-nya adalah yang menggunakan liberal demokrasi yang diusung oleh Amerika Serikat nah dan bahkan dalam regional power pun kalau kita lihat ada namanya bridge ya di Korea lagi di mana itu di Eropa gitu bridge, Inggrisnya keluar gitu kan nah ternyata disini bisa kita kritisi bahwa liberalisme as the best method ya yang Francis Bukoyama katakan is not the truly gitu ya ya tidak semuanya benar gitu kan oke oke ya mana tadi oke oke kurang satu setengah menit lagi habis ini kita di sini lagi kita ganti ke jemit ya saya teruskan disini oke the return of great power competition with the rise of Russia and China kemudian decline of US power the rise of domestic populist movement dan sebagainya gitu ya ini menjadi isu-isu yang kemudian di dalam tatanan dunia baru setelah Perang Dunia II ternyata menyeruak kembali gitu ya gagasan-gagasan liberalisme ya kemudian mendorong apa kekuatan-kekuatan modal besar ya misalnya gerakan-gerakan kiri kemudian menjadi ke kanan gitu kan ini menggunakan gagasan-gagasan liberalisme untuk memenangkan suatu pertarungan gitu ya kemudian kalau kita lihat kembali during the Cold War it's hard to expand ideological order if not the power has competing ideology gitu ya jadi di dalam Perang Dingin itu sebetulnya adalah Perang Ideologi yang hanya ingin mematikan komunisme sosialisme dan sebagainya gitu ya makanya negara-negara barat memerangi itu gitu ya jadi kalau orang-orang liberalis mengatakan ini kan gitu ya it's hard to expand the ideological order if not the power has competing ideology jadi harusnya ideologi hanya satu ya apa ya bagi mereka ya liberalisme gitu kan ya jadi gak ada yang lainnya gitu kan kemudian there is a competitor to challenge America ideologically based on system jadi ini tujuannya jadi liberal demokrasi itu kemudian didorong negara-negara untuk menerapkan itu installment gitu ya instalisasinya harus benar-benar apa namanya oke gitu ya kemudian John Mayer argument argument ya argumennya J. Mayer ya the U.S. lead to the legal world order gitu ya possible and a multipolar system in case comparing bipolar multipolar messengers say that the sole pole has leader reason to create a boundary order jadi ya harus ada batasan-batasannya kalau kita lihat kayaknya si John Mas Mayer gitu ya terkait international system ya membandingkan bipolar multipolar gitu kan ya harus ada apa namanya tatanan yang kemudian mengikat dia ya karena sekarang kan multipolar tuh bukan hanya bipolar bukan hanya ini dipolar gitu kan karena multipolar lah banyak kekuatan dengan masuknya Russia kembali kemudian China kembali India sebagai emerging power gitu kan nah ini menjadi multipolar banyak negara-negara kuat apakah ini akan terjadi perang dunia ketiga gitu kan nah kata-katanya kan seperti itu ya